Kebiasaan Alisa Subandono setelah menikah Dude Harlino membeberkan fakta tentang kebiasaan sang istri. Alisa Subandono yang baru diketahuinya usai menikah. Dude mengungkapkan Alisa ternyata tipe perempuan yang banyak menghabiskan waktu untuk belajar. Ica ini memang suka banget belajar setelah nikah semakin yakin dan semakin dalam lagi gitu. Jadi kalau mempelajari sesuatu dalam bicara soal anak ya, dia kupas dari sini referensi ini semua dikumpulin sama dia, kata Dude Harlino. Melihat kebiasaan belajarnya tersebut, pria 41 tahun ini menyarankan Ica sahapaan Alisa untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan Dude siap mendukung Alisa menjadi seorang profesor. Kalau kita kan nggak terlalu dalam, dia sangat dalam sekali. Jadi akhirnya aku bilang sama Ica harus sekolah lagi ambil S3. Ambil profesor kalau perlu, kata Dude Harlino. Ica yang mendampingi Dude sebagai bintang tamu di kanal youtuber kan artisnya itu mengaku keinginan melanjutkan kuliah, memang sudah ada. Namun rencana tersebut masih ditunda setidaknya setelah fokus mengurusi anak-anak dianggap sudah terpenuhi. Pertimbangan lain yang dipikirkan oleh Alisa adalah kondisi pandemi yang membuatnya harus memberikan perhatian lebih besar kepada buah hatinya. Pengen sih tapi memang sekarang fokus ke anak dulu, kemarin kan lagi syuting ditambah anak butuh perhatian kita kan. Dengan pandemi gitu kan, fokusin ke anak dulu deh, kata Alisa Subandono. Sangter diisukan bercerai dari Alisa Subandono. Ini jawaban Dude Harlino. Isu perceraian yang melanda pasangan artis Dude Harlino dan Alisa Subandono belakangan tengah menjadi bahan pembicaraan yang membuat heboh media sosial. Namun pria kelahiran Jakarta 2 Desember 1980 itu dengan tegas membantah bahwa rumah tangganya dengan sang istri tengah bermasalah dan di ujung perpisahan. Kalau bicara tentang isu-isu atau berita hoaxia atau bisa dibilang fitnah, itu sudah jelas dalam Islam ada hukuman yang berat untuk penyebar berita yang tidak benar. Semoga kita semua terhindar dari fitnah dan di fitnah, tegas Dude Harlino dalam akun media sosialnya. Dude juga berupaya menjelaskan bahwa hubungan dengan sang istri kini baik-baik saja. Bahkan dirinya menegaskan jangan pernah mendengarkan isu yang tidak benar. Kalau nggak benar, nggak usah didengarkan. Kita baik-baik saja, kita terus meminta sama Allah mudah-mudahan terjaga dari hal yang buruk-buruk. Karena di Islam kan sudah jelas, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan tambahnya. Dalam unggahan lainnya, Dude juga mengunggah sebuah video terkait kebersamaannya dengan sang istri dan juga anak-anaknya. Nemenin si cantik yang lagi sarapan. Selamat sarapan semua, Tandas Dude. Isu perceraian Dude dan Elisa Subandono ini berawal dari postingan seorang petugas pengadilan agama Jakarta Selatan. Yang menyebut telah menerima berkas kasus perceraian atas nama Subandono. Hal tersebut lantas dihubung-hubungkan warganet dengan rumah tangga Elisa Subandono dan Dude Harlino yang kemudian viral di media sosial. Dude dan Elisa Subandono sendiri menikah pada 22 Maret 2014 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Muhammad Dirgantara Arindra Harlino dan Malik Mahendra Harlino. Begini klarifikasi Dude Harlino tanggapi kondisi Elisa Subandono yang kurus kering seperti sedang sakit. Begini klarifikasi Dude Harlino tanggapi kondisi istrinya Elisa Subandono yang nampak kurus kering seperti sedang sakit parah. Penampilan Elisa Subandono beberapa waktu belakangan memancing pertanyaan warganet. Dimana ia nampak kurus kering seperti sedang sakit. Berbeda daripada saat masih gadis dahulu, Elisa Subandono selalu berpenampilan cantuk dan juga segar. Namun beberapa waktu lalu Elisa Subandono memposting penampilan dirinya yang membuat banyak warganet dan penggemarnya khawatir. Bagaimana tidak Elisa Subandono yang dahulu selalu nampak cantik tersebut? Dalam foto tersebut nampak kurus kering seperti sedang sakit parah. Penampilan Elisa tersebut sontak mengundang kekhawatiran warganet dan penggemarnya yang mengira istri Dude tersebut sedang menderita sakit. Benarkah Elisa Subandono memang tengah menderita sakit seperti yang dikhawatirkan oleh para penggemarnya tersebut? Seperti diketahui bahwa pasangan artis Elisa Subandono dan Dude Herlino selama ini dikenal jauh dari gosip miring. Keduanya anak frustrasi tidak hanya sebagai pasangan di layar kaca tetapi juga di kehidupan nyata. Mengkhawatirkannya Elisa sempat menangis menitipkan pesan tertentu bagi sang suami dan juga kedua anaknya. Nampilan Elisa tersebut yang akrab di sapa Icah ini selalu nampak cantik dengan raut muka yang segar dan berseri-seri. Berbeda dengan penampilannya yang sekarang, dengan menggunakan hijab Elisa Subandono tampak kurus kering bahkan raut mukanya tampak lebih tua dan juga bucak. Dude Herlino sang suami memberi tanggapan atas gawatiran warganet tersebut tentang Elisa Subandono. Dia memang sehat sebenarnya, cuma Icah dari dulu bawaannya memang seperti ini. Bahkan waktu hamil juga kan tetap kurus, tidak terlalu banyak naik dan memang banyak yang memberikan perhatian. Apa namanya ya kalau saya cukup pahamlah demikian julaus Dude Herlino. Elisa Subandono setelah menikadi ketahui lebih sering berada di rumah mengurus keluarga dan juga anak-anaknya. Ia pun menegaskan jika hal yang menyebabkan dirinya menjadi turus, salah satunya karena kesempatannya kini mengurus kedua buah hatinya. Seperti diketahui, Dude Herlino dan Elisa Subandono dikaruniai dua orang anak laki-laki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!